Anda kembali di AI News Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan pesinetron Bobby Yosef sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis. Dari hasil pemeriksaan, Bobby Yosef telah membeli tembakau sintetis sebanyak 10 kali melalui media sosial. Bobby Yosef hanya tertunduk saat dihadirkan kehadapan awak media di Polres Metro Jakarta Selatan dengan kondisi tangan terborgol. Pria berusia 31 tahun tersebut mengatakan dirinya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan mengakui sangat sulit berhenti menggunakan narkotika. Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan pihaknya telah menetapkan status tersangka terhadap Bobby Yosef. Dan dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui membeli tembakau sintetis sebanyak 5 gram melalui media sosial Instagram dan telah 10 kali dilakukan sejak tahun 2020 lalu. Dan pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti ganja sintetis seberat 0,46 gram. Saya mau mengungkapkan permintaan maaf khususnya untuk keluarga saya dan juga masyarakat di luar sana serta saya mengimbau untuk teman-teman yang lain, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal untuk menjauhi narkoba. Tetap kita lakukan prosedur sesuai perundang-undangan, perundang-undangan yang berlaku mengingat memang barang buktinya di bawah SEMA karena dia memang adalah pengguna tetap kita akan lakukan asesmen sambil menunggu proses hukum. Akibat perbuatannya, pria yang telah bermain di sejumlah judul sinetron ini dikenakan pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman 5 sampai 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!